Nah seperti ini ya, kita akan lihat airnya seperti apa kotorannya dalam Tadinya kan jernih nih ya, oh tuh airnya tuh Bagian dalamnya tuh ya, tuh hasilnya tuh Kita akan lihat seperti apa hasilnya Nah ini ya, tambah mengkilat banget Tuh ya, oh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita jumpa lagi bersama Ide Kreatif Channel Oke kali ini saya mau berbagi lagi ya, tutorial yang sangat penting sekali nih Bapak-bapak, ibu-ibu wajib tahu Nah jika kalian punya termos Ternyata dalamnya seperti ini kotor Dan bau, nah di bagian kaca dalamnya ini Nah seperti ini ya, karena bertahun-tahun tidak dicuci ya Nah ini, tuh ya Ini kalau diisi kadang-kadang bau nih Kalau setengah panas, kalau anget-anget ini airnya bau Nah ini penyebabnya apa Karena bertahun-tahun tidak pernah dicuci penyebabnya ya Cuma diisi, diisi, diisi Nah bagaimana tutorialnya, langsung saja kita akan kerjakan Supaya nanti ini dalemannya ini bersih dan tidak berbau Oke yang baru-baru gabung, jangan lupa di like, komen, dan subscribe-nya Oke langsung saja bahan apa yang harus kalian persiapkan Oke yang pertama kali, kalian persiapkan tentunya Nah ini dia Ada gelas Oke Nah disini Terus ada garam Nah kalian tuangkan garam secukupnya saja Seperti ini Ya seperti ini Garam kasar juga boleh, yang halus juga boleh Ini kira-kira satu sendokan Nah bahan selanjutnya ini yang terpenting sekali Kalian juga harus mempersiapkan ada sebuah air yang panas ya Tentunya air panas ya Nah ini Nah ini ya Ini air panas banget nih Nah ini Nah ini Oke Setelah itu Kalian aduk Sampai ini larut Dan tercampur ya Nah ini sampai larut Seperti ini Nanti bagian kaca dalamnya Dijamin bersih dan tidak bau lagi Kalau kita isi air Oke karena bertahun-tahun tidak pernah dicuci ya Nah oke Ini caranya seperti ini Ini ya Ini saya baru saja masak air panas ya Nah ini Oke setelah seperti ini Langsung saja kita akan masukkan ke dalam Termosnya seperti ini Oke seperti ini Oke setelah seperti ini Kalian tutup yang rapat ya Yang rapat Seperti ini Oke Nanti ada bahan lagi dan ada alat lagi tentunya ya Setelah ini sudah rapat Kalian kocok-kocokkan saja ini Air yang sudah di dalamnya ini ya Kalian kocok-kocokkan saja seperti ini Oke setelah seperti ini Kalian biarkan sekitar 1 menit atau 2 menitan Nah disini kalian harus mempersiapkan lagi alatnya ya untuk membersihkan Nah ini dia ada bambu Disini saya persiapkan ada kain Nah kemudian Kainnya ini seperti ini ya Kalian bikin seperti ini saja Nah oke Seperti ini Nah ini ya Boleh pakai sepon ya Nah ini saya ada pakai gelang karet Kalian ikat saja pakai karet Yang kuat Nah seperti ini Untuk membersihkannya ya Kemudian kalian atur Nah seperti ini Oke Oke ini kita akan tunggu dulu Untuk beberapa menit Oke lanjut Setelah saya tunggu 2 menitan Langsung saja Cara mencucinya bagaimana Kita akan buka dulu Kalian harus mempersiapkan sebuah air panas tentunya ya Jangan sampai dengan air dingin ya Harus pakai air panas Nah ini Ini caranya Ini Ini Kalian masukkan saja seperti ini ya Pelan-pelan Kalian Gosok-gosok saja bagian dalamnya ini Oh ya Yang kotor-kotor itu Kalian sambil hati-hati Sambil dilihat Sambil kontrol Nah nanti Nanti setelah ini sudah selesai Nanti kita akan bersihkan sampai betul-betul Dalamannya bersih Supaya nanti airnya ini Tidak mudah bau ya Apalagi kalau sudah dingin itu Kalau kita minum airnya Kalau di termos ini Agak-agak bau Nggak enak Oke kita akan cabut Pelan-pelan Iya ini bagian sini jangan lupa nih Bagian bibir-bibirnya sini nih ya Nah kalian bersihkan juga Nah seperti ini Bagian bibir-bibirnya ini Nah seperti ini ya Kita akan lihat airnya seperti apa Kotoran-kotorannya dalam Tadinya kan jernih nih ya Oh tuh airnya tuh Bagian dalamnya tuh ya Tuh lihat tuh hasilnya tuh Ini ya Jadi si garam ini membantu Mengangkat sebuah kotoran-kotoran Dan juga membunuh bakteri-bakteri yang ada di dalam Tuh lihat airnya ya Oke ini kita akan buang Kemudian kalian bilas Yang betul-betul bersih ya Kalian bilas 3 kali Atau 4 kali pakai air panas ya Ini hanya sebagai Contoh saja Nanti saya akan bersihkan lagi Saya akan masak air panas lagi Untuk membersihkan si Thermosnya ini Nah ini Kita akan lihat Seperti apa hasilnya Nah ini ya Tambah mengkilat banget Tuh ya Oh Ini kita buang dulu airnya ini ya Tuh Kan sangat mudah sekali kan Cara membersihkannya Dan ini baunya ini Tidak berbau lagi Ini tentunya ini Nanti kalau kita kasih Isi air panasnya lagi Ya ini saya tinggal mencuci lagi Atau membilasnya lagi Saya akan masak air panasnya lagi Oke kalian sampai disini dulu Semoga tutorial ini Bermanfaat Buat kita semuanya Yang punya thermos Mengalami seperti ini Buruk-buruk Kalian cuci ya Supaya tidak berbau lagi Nah oke Pokoknya mantap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat mencoba Luar biasa Terima kasih telah mencoba